Saudara calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengkritik pemerintah soal kebebasan berbicara dan indeks demokrasi yang menurun. Presiden Joko Widodo menyebut tak pernah membatasi kebebasan berbicara. Kritik terhadap demokrasi di Indonesia mengemuka pada saat debat perdana pemilu presiden 2024. Capres nomor urut satu Anies Baswedan yang menyebut indeks demokrasi Indonesia menurun dan kebebasan berpendapat dibatasi. Dan kalau kita saksikan akhirnya ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun termasuk mengkritik partai politik dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE. Presiden Joko Widodo pun merespon hal tersebut. Jokowi menyatakan pemerintah tidak pernah menghalangi kebebasan berpendapat. Jokowi mencontohkan dirinya bahkan menganggap biasa jika ada cacimaki kepada dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun. Dalam berbicara, dalam berpendapat, ada yang maki-maki Presiden, ada yang cacimaki Presiden, ada yang merendahkan Presiden, ada yang menjelekan juga. Biasa-biasa saja. Di patung kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga tidak ada masalah. Namun, calon Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto menganggap kritik Anies soal demokrasi di Indonesia berlebihan. Menurut Prabowo, jika Indonesia tak demokratis, maka Anies tak akan terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Saya berpendapat, Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI, menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak, kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyoroti masih adanya intimidasi bagi mereka yang berani mengajukan kritik. Ganjar mencontohkan sejumlah kasus seperti yang menimpa Ketua BEM UI Melki Sedekhuang dan juga budayawan Butet Kertarjasa. Menurut Ganjar, dewasa berdemokrasi, maka pemerintah tak boleh menganggap kritik sebagai ancaman. Kalau itu bisa kita lakukan, maka betapa bahagianya rakyat ini. Pemerintah ini ada yang ketika dikritik tidak baperan, yang ketika media menulis, mereka merasa ini vitamin buat dirinya. Bukan sedang merongrong, apalagi kemudian merasa terancam. Maka kalau kemudian demokratisasi ini bisa kita laksanakan dengan baik, sesuai dengan amanah reformasi, nggak ada lagi cerita Bu Sinta, nggak ada cerita Mas Butet, nggak ada cerita Melki, tidak ada itu. Karena dewasa kita dalam berdemokrasi. Badan Pusat Statistik membuat Indeks Demokrasi di Indonesia yang menilai kebebasan sipil, hak-hak demokrasi, dan kelembagaan politik. Pada 2019, Indeks Demokrasi Indonesia ada di angka 74,92. Kemudian pada 2020, angkanya 73,66, di 2021 menjadi 78,12, dan terakhir di 2022, 80,99. Indikatornya jika lebih dari 80, maka Indeks Demokrasi tinggi. Jika skornya antara 60 sampai 80, maka sedang. Di bawah 60 berarti Indeks Demokrasinya rendah. Para calon presiden telah mengungkapkan pandangannya soal demokrasi pada debat perdana Pilpres. Siapapun calon pemimpin, Indonesia, demokrasi di Indonesia diharapkan terus membaik. Tim Liputan Kompas TV